Kami yang dahulu anti Soekarno bermetamorfosa menjadi kami tugu proklamasi Ditulis oleh Ruskan Di Anggawiria di Zewar.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Mayoritas analisis mengemukakan suksesi kepemimpinan di Indonesia diwarnai dua peristiwa pelengseran yang anomali Pertama ketika Soekarno dipaksa lengser menyusul demo besar-besaran pada tahun 1966 Dan kedua tahun 1998 Soeharto sebagai penerusnya juga dipaksa mundur setelah demo besar-besaran yang hampir serupa Faktanya peristiwa anomali tidak berhenti hingga di situ Habibi yang menjadi penerus Soeharto kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun mengalami jalan yang tidak normal Habibi dijegal dalam sidang istimewa yang diwarnai euforia reformasi yang sejatinya terlalu lebay Sementara Gusdur ternyata hanya dijadikan ajang uji coba Karena yang sebenarnya berambisi adalah orang-orang di belakangnya Ditilik dari pasang surut posisi seorang presiden sejak zaman kemerdekaan Para pemimpin kita itu seperti mengalami nasib yang seragan Disanjung ketika dalam masa kejayaan namun dihujat dengan kejam ketika mereka tak lagi berada di tampu kekuasaan Kenapa demikian? Diduga kuat karena selalu ada pihak yang menggunakan nama besar mereka sebagai pijakan anak tangga Sehingga nama mereka mengharum seiring taktik menjatuhkan para mantan itu Demikianlah tampaknya kedegilan politik Indonesia sejak dahulu hingga sekarang Para tokoh yang seharusnya ditempatkan di posisi terhormat karena demi menapaki popularitas individu Beberapa pribadi ambisius secara sistematik menciptakan situasi yang menguntungkan citranya Namun sekaligus menihilkan jasa dari sosok-sosok terhormat Upaya tak elok itu ironisnya bukan dilakukannya secara langsung Melainkan menggunakan tangan-tangan tak terlihat Cermatis saja ketika Soekarno di zaman Orde Baru yang namanya ditenggelamkan sedemikian rupa Bahkan dibuatkan film khusus yang wajib diputar setiap tanggal 1 Oktober Di film itu Soekarno digambarkan sebagai pribadi tak bergaya Sehingga sangat layak untuk dimasukkan kotak saja Pada saat yang sama sang tokoh pun mengangkat citra dirinya setinggi mungkin Dengan mengubah sejarah perjuangan menjadi seolah-olah dia berdiri tepat di belakang Panglima Besar Sudirman Bahkan sejarah serangan umum 1 Maret 1949 dengan beraninya ditulis ulang Sehingga tampak sebagai jasa besar yang bersangkutan Pelengseran paksa itu kini tercium gelagat akan kembali digulirkan Munculnya komunitas yang menamakan diri 212 Yang berkali-kali mengadakan perhelatan di lapangan Monas Sangat kental dengan muatan mendigradasi nama baik presiden Dan ketika aksi-aksi itu tak kunjung berhasil Kini mereka menghimpun diri lewat kelompok yang dinamai lebih keren Kami Nama kami mungkin terinspirasi dari kesatuan aksi mahasiswa Yang dulu berkontribusi memaksa Soekarno turun tahta Adakah para tokoh kami versi sekarang juga merupakan tokoh kami dahulu Mungkin keturunan atau anak didiknya yang ingin melanjutkan perjuangan mereka Kenapa para tokoh ambisius di setiap masa sering kebelet menggantikan presiden yang sedang berkuasa Dan sepertinya cara itu dijadikan jalan paling mudah dan paling praktis Ketika seorang kepala negara sedang mengalami penurunan dukungan Muncullah orang-orang yang berkarakter penelikung Mereka membentuk pemufakatan jahat Semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari situasi kurang menguntungkan Namun lihatlah di era Jokowi ini Cara serupa tak akan menemukan jalan yang mudah Mereka akan menghadapi cadas penentangan Baik dari gedung DPR maupun dari publik sendiri Apa sebabnya? Karena Jokowi sejatinya memiliki segudang strategi dan taktik Yang kita yakini belum dikeluarkan semuanya Disamping dialah pemegang tongkat kekuasaan yang sah secara konstitusional Jokowi juga memiliki akar pendukung yang luas dan tidak direkayasa Bandingkan dengan para penentangnya Mereka terlihat sangat kental memobilisasi massa Melalui cara yang aneh dibekali nasi bungkus dan uang transport Jelas saja cara itu sangat rentan dari cibiran dan pengkhianatan Tidak seperti kebanyakan politisi nasional di Indonesia Asal-usul Jokowi relatif rendah hati Ia menjadi terkenal secara nasional Bukan karena koneksi dinasti kekayaan atau jaringan birokrasi Tetapi karena ia telah membangun kesuksesan pribadinya yang signifikan Sebagai pedagang furniture untuk menjadi wali kota Surakarta Yang dipilih secara populer atau secara luas dikenal sebagai Solo Seorang kelas menengah Kota di Jawa Tengah Dia juga memiliki kesederhanaan gaya pribadi Yang membedakan dia dari kebanyakan pejabat publik Dan dia menikmati kesempatan untuk berinteraksi dengan warga biasa Maka mereka yang sedang mencoba mendongkel Wibawa Presiden Berpikirlah lebih dalam Karena ketika mereka sadar Bahwa dukungan bagi Jokowi tak mungkin dikalahkan oleh pendukungnya Yang hanya seuprit Ibarat ketimun menjumpai kulit durian Bonyok dan bahkan hancur sendiri Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Salamara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Presiden Jokowi turun tangan urus Corona Jakarta Anis, gak bener nih Ditulis oleh Nina Nur di Sewar.com Halo, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Fuara Samara Di channel TV Jurnal Sebelumnya saya pernah menulis soal bagaimana nilai tukar rupiah Terpengaruh situasi DKI Jakarta Sebagai ibu kota Republik Indonesia Dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini Padahal, indeks dolar Amerika Serikat sedang melemah Ketika Anis memperpanjang PSBB transisi Para pelaku pasar pun jadi terpengaruh Ini menjadi sentimen negatif yang mempengaruhi penurunan nilai tukar rupiah Ini menunjukkan betapa pentingnya Jakarta Bagi para pelaku pasar Bagi para investor Bagi Indonesia Namanya juga ibu kota Sayangnya, pemimpin Jakarta sekarang ini lebih dikenal Dengan anggaran air bond miliaran rupiah Ratusan miliar fee formula E Yang enggak balik-balik Sampah patung bambu berharga ratusan jutaan rupiah Dan banjir yang masih saja ada Mantap deh penderitaan warga Jakarta Ketika media asing sempat menyamakan Anis Dengan wali kota New York Apakah kemudian warga Jakarta otomatis berhamburan ke balai kota Mengeluk-elukan Anis? Enggak tuh, cuek aja malah Dari sini sebenarnya sudah kelihatan kualitas Anis sebagai seorang pemimpin Tepatnya dilihat dari apakah warganya nurut enggak sama dia Lihat saja, begitu banyak warga Jakarta Yang masih bandel tidak pakai masker Gimana mengharapkan mereka nurut sama aturan yang dikeluarkan oleh Anis? Anis saja tidak konsisten dengan aturan yang dia buat sendiri Yajaran Anis membubarkan acara lomba 17 Agustusan di kampung Melayu Dan di pintu air Malakasari Namun, acara deklarasi kami yang juga mengumpulkan masa dibiarkan saja Demo-demo khususnya dari PA212 dikelar dengan bebas Gimana mengharap warga Jakarta nurut sama Anis? Sebuah artikel di cnnindonesia.com Mengungkap bahwa di kawasan tebet Dimana terdapat banyak kafe, restoran, maupun tempat mongkrong Suasananya ramai terus Terutama di sore hari hingga malam hari Tidak terdapat petugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di sana Tidak pernah lihat Satpol PP Tidak ada yang ngatur ujar Adnan Salah seorang penjaga parkir di salah satu restoran Yang ada hanya inisiatif dari masing-masing restoran Untuk memasang banner atau papan informasi agar pengunjung tetap menjalankan protokol kesehatan Oleh sebab itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardian Syah menyebut kebijakan Anis hanya seremonial saja Seperti basa-basi dong PSBB yang terjadi hanya seremonial saja Perpanjangan tanpa ada langkah signifikan Sektor ekonomi terbuka, semua ditambah pengawasan lemah Deklarasi sana-sini, belum lagi demo di Jakarta Semua tidak ada penindakan dan dibiarkan saja semuanya Kata Trubus memaparkan kelemahan Anis Sudah lima kali Anis memperpanjang PSBB transisi Begitu saja terus sampai lebaran kuda Sementara angka positif corona di DKI Jakarta naik terus Bahkan pecah rekor melibihi seribu pada hari minggu lalu 30 Agustus Dan Anis malah mau membuka kembali bioskop Dan minta jalan tol dibuka buat sepedaan Yah memang ekonomi perlu pergerakan dan masyarakat juga perlu hiburan Pokoknya bikin alternatif lain seperti bioskop drive-in Ketimbang membuka bioskop dengan resiko tinggi Ada beberapa lokasi di Jakarta yang bisa dibuat untuk bioskop drive-in Misal Ancol dan GBK Kan bisa tuh bagi hasil antara pemilik lokasi dan pengusaha silpleks Yang tidak punya mobil pun bisa disediakan tempat khusus kan Misal diberi partisi plastik Banyak kok orang kreatif di Jakarta yang bisa memberikan ide-ide bagus Untuk memberikan sarana hiburan buat warga Jakarta Tapi Anis ini nampaknya sudah bingung sendiri Sehingga main hantam saja ketika bikin kebijakan Saya kira itulah salah satu alasan kenapa kemarin Senin 31 Agustus Anis dipanggil untuk menghadapi rapat internal Yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi Dan diadiri juga oleh beberapa menteri Ini disampaikan oleh Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito Perhatian pemerintah terhadap kondisi yang ada di Jakarta Betul-betul kita lakukan Dan tadi pagi juga ada rapat internal bersama Pimpinan daerah DKI Dengan Presiden Republik Indonesia Dan beberapa menteri dalam rangka untuk memastikan Bahwa penanganan di DKI dapat berjalan dengan baik Dan kondisi peningkatan jumlah kasusnya Bisa ditekan sehingga kondisi resikonya Bisa terkendali dengan baik Terang Wiku Dengan kata lain Anis dinilai tidak becus Menangani COVID-19 di DKI Jakarta Sehingga harus diberi perhatian lebih Dan harus dipastikan oleh pemerintah pusat Presiden Jokowi harus turun tangan lagi deh Padahal Anis ini mengizinkan berbagai kegiatan Yang isinya hendak memaksudkan Presiden Jokowi Seperti demo-demo dan deklarasi kami Pas kasus COVID-19 makin naik Kebingungan sendiri Sampai akhirnya masih dibantu pusat lagi Pas kekurangan dana di APBD Minta utangan dari pusat juga Halah Sekian dulu dari Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Salam sejahtera Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye